Sama perjuanganku Duh bu Gue pengen banget bilang Kalo gue kangen sama lo Intro Sama perjuanganku 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 Dibu tadi Bu Retno sempet bilang Katanya tadi siang ada yang naro Bunga mawar di kamarnya Jadi mungkin itu yang memacu Traumanya Bu Retno Tapi kan Bu Retno belum terlalu sembuh Jadi kita juga gak bisa percaya Omongannya 100% Dan aku minta tolong banget Sama kamu Duita Gak usah so ngerti Urusannya Bu Retno Karena kan aku perawatnya Bu Retno Yang udah lama ngerawat Bu Retno Tapi saya percaya sama Duita Dibu Tapi tadi aku lihat sendiri Gak ada apa-apa Gak ada bunga mawar yang kayak ibu kamu bilang Ya mungkin itu cuma halusinasi ibu kamu Lagian kamu tuh aneh ya Kamu kenapa coba lebih percaya sama Duita Daripada sama aku Aku tuh udah ngurusin ibu kamu Dari tadi Dari tadi pas menja kamu pergi Malah percaya sama Duita Aneh Gid Duita kok lama ya Miki yang namanya ngehandle orang punya mental illness itu tuh harus sabar Karena kadang mereka tuh bisa jadi kayak anak kecil Bisa tantrum Jadi kita tungguin aja ya Ya iya tapi kan ini udah malem Gue capek banget dan ngantuk Please lah Iya sahabat Bentar lagi juga paling keluar Duita ini Kalau diizinin Gue mau sering dateng kesini Buat temenin nyokap lo Karena gue gak tega liat kondisi nyokap lo Gue juga berharap nyokap lo cepet sembuh Terima kasih Duita Terima kasih Duita Kamu Udah perhatian sama ibu saya Tapi Sebaiknya kamu jangan sering-sering kesini Karena saya khawatir kamu dapat masalah terus di rumah Kita berdua tau kalo Ibu Marissa itu gak suka sama saya Udah lo tenang aja Gue Tau kok cara handle semua ini Lagian masalah nyokap gue Ya gak usah ambil pusing Nyokap gue itu cuma salah paham aja sama lo Terima kasih Pegi Greco wisata Kenapa dia tak ada di rumah debu? Terus dia pergi mana dong? Hah? Kenapa? Di mana Duita? Di mana Duita? Pertaraan Di mana Duita? Gerek Tidak Uuhh gawat nih bisa perang ketiga Udah perang kali ini Eh? Terus gimana? Tidak 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 Greg? Kita pulang sekarang. Apaan sih? Kita pulang. Greg, lu mau! Lepasin lah! Lepasin! Dengar. Ngapain kamu ada di sini? Kamu tau kan aku gak pernah suka kamu ada di sini? Aku ini tunangan kamu. Aku gak bakal biarin calon istri aku ketemu sama cowok lain. Greg, gue kesini cuma burut-burut, No. Kamu denger baik-baik, aku ini tunangan kamu. Kamu lihat kan? Kamu inget kan? Dan kamu nemuin cowok yang tanpa izin aku, maksud kamu apa? Gak bisa hargain aku sedikit banget. Kurang sabar apa aku selama ini sama kamu? Pulang, kita pulang. Gak mau, Greg. Atang sih! Lu masih tunangan gue. Lu udah kayak gini sama gue. Gimana nanti gue harus jadi istri lu? Aku harus penduli. Aku bilang pulang. Gak mau! Iya, lepasin! Sakit tau, lepasin! Lepas gak? Mau teriak pun gak akan aku lepas karena kamu susah dibilangin Duita. Maaf, Mas Greg. Sebaiknya lepaskan tangan Duita. Saya gak mau ada keributan di sini. Saya gak mau ada keributan di sini. Selama ini saya sangat menghargai kamu. Tapi tolong jangan pernah ikut campur urusan pribadi saya. Maaf, Mas. Saya bukannya mau ikut campur. Tapi saya gak suka Mas Greg kasar sama perempuan. Cara kerjamu emang seperti ini ya. Cari muka. Greg, udah. Udah. Greg! Kedek! Oh! Gnak! Agh! Aguh... Terima kasih.